Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya merespon dari permintaan salah seorang temen ya di kolom komentar yang ingin saya mereview klinci oke jadi di video kali ini kita akan mereview klinci peliharaan saya kita oh ya sebelum lanjut videonya saya jelaskan dulu ya sebenarnya klinci karena saya ini itu jual beli klinci jadi jual beli klinci juga peternak juga jual beli jadi klinci nya itu nggak mesti sama maksudnya beda-beda jenis keluar masuk gitu loh memang ada beberapa klinci yang saya ternak atau saya berdayakan tapi untuk yang jual beli yang keluar masuk itu memang jenisnya macem-macem lah ini untuk saat ini yang masih tersisa yaitu kita awali dari sini dulu dari kandang paling ujung ini klinci jenis dart ini klinci dart ya ini klinci dart nah ini sepasang dart kalau yang ini hayla ya jenis hayla ini jenis hayla ini betina ini sepasang oke dan kita pindah ke kandang bawahnya ini ada klinci lokal ini klinci kalau di tempat saya nyebutnya klinci lokal Jowo ya ini klinci lokal Jowo kita lihat lebih jelas kandangnya ya ciri-ciri khususnya itu nanti kita bisa bahas ke next video ya ini ini klinci lokal Jowo nanti di next video kita bisa bahas jenis dan spesifikasinya istilahnya ciri-ciri khususnya dari berbagai macam jenis ini dat juga ini dat petina iya ini ini gudik ya atau ini gudiken dalam bahasa Jawanya gudik nih ya ini karena saya baru dapat baru dapat dari temen belum saya obadi nanti kapan-kapan juga saya akan nombat video cara meraci obat gudik ya untuk klinci itu nanti bisa saya kasihkan tips atau obatnya untuk menangani penyakit gudik ini ini anaknya tadinya empat cuman pada mati pada mati dimakan tikus sistem artikus itu kayaknya sisa satu Hai tidak sebelah ini ada jenis hayla cemong hayla cemong ini disini nyebutnya hayla cemong ya mungkin beda tempat beda penyebutan kalau disini hayla cemong hayl jenis hayla tapi yang ada cemongnya itu kalau yang tadi di video yang di pembahasan awal tuh anak jenis hayla tapi yang enggak ada cemongnya yang putih polos ini anaknya juga ada yang enggak turun ada yang putih polos banyak juga ini anaknya enam ekor elik enam ekor sisa lima ekor Hai ini anaknya ya lucu-lucu ya sebelah lagi ini lokal ini jenis lokal jauh juga dan ini lagi melahirkan nih lokal jauh ini lokal jauh betina lokal jauh ini anaknya tak kasih lihat ya jadi kalau di tempat saya itu anaknya dikeluarkan enggak papa ya masih enggak stress ada sih beberapa indukan atau di beberapa di teman-teman kalau anaknya dikeluarkan itu kandangnya dikeluarkan ini enggak mau nyusui apa indukannya tempat saya udah terbiasa lah ini anaknya ya ini lahiran enam ekor eh lima ekor nih ini anaknya udah ini usia tiga hari ya tiga kalau enggak saya tiga hari sekarang eh empat hari sekarang kalau enggak tiga hari sekarang enggak lupa saya ini lucu-lucu dia gemoy gemoy atau gemuk-gemuk ya ini klincinya ini klincinya lokal kita kembalikan lagi biasanya sih aman enggak stress indukannya memang ada beberapa induk klinci yang kalau dipegang itu enggak mau nyusui dia stress ada beberapa ya kita kembalikan ke tempatnya ini lokal lokal Jowo oke jadi pinci saya sisa itu aja untuk stok hari ini ya sisa ini 123 indukkan 45678 itu betina dua ekor sisa itu aja ya Oh ya kandang saya ini agak apa ya agak ruk reyat ya kandang-reyat kandang lama belum diperbarui ini kandang lama untuk pakan saya por semi rumput jadi saya itu siangnya tak kasih por malamnya tak kasih rumput itu untuk menghemat pakan oke itu dulu videonya untuk kelinci review kelinci nanti kalau ada kelinci yang datang lagi setoran masuk lagi tak bahas lebih detailnya atau di next video seperti tadi yang saya katakan saya akan bahas jenis jenis-jenisnya ciri-cirinya terus cara membedakannya mungkin nanti cara mengobati apa penyakit kelinci gudek terus mencret dan lain-lain kita bahas di video selanjutnya Oke terima kasih udah nonton videonya jangan lupa like subscribe dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap seluruh anaknya lucu itu ya hai 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 Hai